Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai datang, masih di Youtube ya Kali ini kita masih main game Jumeralan Hari ini gue akan ngegrebek rumah temen kita lagi nih Di segmen Grebek Rumah Kita akan mereview rumah hasil karya temen kita Siapa tau bisa jadi ide dan inspirasi buat kalian Kalian lihat gue ada dimana Ya, tepat sekali ya Gue berada di West Island Jadi kalau kalian mau kesini Nanti teleport ke central pilar Namanya Sun Mountain Nanti kalian ke kanan Akan ketemu nanti ke wilayah yang lebih tinggi dari awan Nah, disitu letak rumah temen kita Nah, rumahnya bagus Karena katanya ini rumah model American style Nah, boleh nih ya kita lihat Gimana bentuknya Dan siapa dia Kita langsung lah yuk Oke, gue udah berada di depan rumahnya ya Aduh, bener-bener deh Sampai belepotan Gue berkunjung ke rumahnya namanya Salfaren Dia membuat rumah ala American style katanya Dan kalau kata gue sih emang cocok ya Nah, model rumahnya kayak gini Tadaaa Kelihatan Nah, ya Rumah kayak gini memang identik dengan Model-model rumah yang tipikal Amerika ya Tipe Western Gue nggak tau juga Tradisi Barat Yang versi tahun-tahun lama Ya, masih 2000an lah Nah, kayak gini modelnya Ya, jika kalian lihat dari kiri Tidak ada daun Itu kartinya Handphone gue Rendering Ya, membaca ada daunannya Ya, dia memention Up Awan Oke Kalau dilihat Sambil kita keliling ya Rumah Salfaren ini Kalau nggak salah Levelnya Levelnya Antara 27 Apa 29 Gitu Tapi terlihat besar Karena Salfaren sendiri Membuat rumah itu Kalau dilihat Tidak full Sampai ke ujung Ini semoga Kelihatan ya Walaupun hari Sore juga Tapi Kenapa besar? Karena ditinggiin ke atas Nah, itu Jadi bisa kalian alternatif Bikin rumah full Wilayah Sampai maksimal Atau kalian tinggiin ke atas Beberapa tingkat Nah, itu akan terlihat Rumahnya besar Sore-sore di West Island Akan berubah jadi merah Semoga bisa Kebaca Buat kalian ya Termasuk gue juga Yang nge-review Gue pengen Mereview Siang Cuman kelamaan Yaudah lah Tapi rumahnya bagus Semoga kita nanti Sampai ke Nanti ya Sampai ke siang hari Sebelum Bahkan sebelum ke PKS Gue setuju nih Penempatan rumahnya Jadi memang Arah datangnya matahari itu Tepat di depan rumahnya Dan itu membuat Wilayah rumahnya Lebih terang Daripada di bagian belakang Nah, itu poin plus Itu bagus Nah, kita langsung masuk ke dalam ya Ya Di kanan ada pohon besar Dan ini model rumahnya Di bagian depan Tamannya dia Memang murni Dari bagian Cim Rumputannya Dan ini ada Bunga matahari Dan pohon Oke Nice ya Seperti kalian lihat Nah, kayak gitu Di bagian depan Rumah Salvaren Itu ada rumah kecil Nah, kayaknya itu fungsinya Buat dapur dan bengkel Oke Ternyata bener Lalu kalau mau masuk Ke bagian sini Nah, rumah Salvaren Akan ketemu CG Di bawahnya Oh, udah jarang ya Orang pakai Ini Lux Gold Nanti akan ketemu Ruang tengah Yang ukurannya Dua setengah dinding Ya, dua setengah dinding Dua dinding ya Dua dinding Nah, seperti itu Tinggi Jadi luas kelihatannya Oke Furniturnya juga Oke Gak ada masalah Ke kanan Akan ketemu Ruangan lagi Yang luas Tembusnya ke balkon Seperti itu Nah, modelnya Ada tangga ke atas Dia penempatan Furniturnya simple-simple aja Tapi rapi ya Gue suka Sebelum ke atas Kita coba dulu Ke sebelah kiri Kalau gak salah Tadi ada jalan Sepertinya ke arah Balkon belakang Nah, ya Bagus ya Nice nih Ini kayaknya Bug ya Gak ada lagi Oke Kita langsung ke atas Ke lantai dua Rumah Salfaren Ya, kayaknya Emang dari Apa Aku gak tau juga Apa dari wallpaper Elegannya Nah, ini Langsung ketemu Atap Dua lantai Satu lantainya Ya, satu lantai Lantai duanya Bukan dinding Tapi atap Langsung Ya, makanya Terlihat tinggi Luas Itu juga Menghemat Bahan Material Terlihat Ada patung Oke Furniture ini Ini juga ke Balkon Nah, seperti itu Ya Oke, kalau misalnya Kita jalan ke sini Akan tembus Ke lemari-lemarinya Ya, lemari ini Agak sulit juga Kalau ditata Soalnya Besar-besar Range-nya Tapi Tapi gue anggap Itu kayak Ruangan kosong Dan ini Kamar tidurnya Oke Dan Bagian balkonnya Tembus ya Ruangannya Bolong Nah, nanti Kesini Akan tembus Ke Tidak ada Oh, ada 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 ini Balkon kecil Nah, gitu Ya Rumah Salvar ini Memang Dia sederhana Tapi bagian luarnya Yang bagus Style-nya bagus Ya Dia tuh memang Tinggi Sampai ke lantai 2 Tapi lantai 2-nya tuh Hanya Sedikit yang Untuk bagian Dindingnya Jadi Tingginya Karena atap Dan atapnya Juga langsung Diancang-ancang Pas setelah Lantai 1 Langsung Naikin Langsung Langsung Ke lantai 2 Sepertinya gitu Ya Ada beberapa Yang handrail-nya Pakai yang kaca Ada beberapa Yang pakai Handrail-nya Yang ini Paling konsisten Tergantung Lokasinya Semoga Kelihatan Aduh Gue Takut Merasa bersalah Kepada Salvarin Saat gue Mengunjungi Rumahnya Di saat Sore hari Tapi Semoga Kelihatan lah Ya Jadi Gue langsung Masuk aja Ke PKS Pendapat Kritik Dan Saran Disini Gue Memberikan Pendapat Dan Kritik Terhadap Rumah Yang Gue Review Nanti Di akhir Gue Bukan Memberikan Saran Atau Setidaknya Sebagai Solusi Buat Salvarin Sendiri Atau Kalian Yang Membuat Rumah Dengan Konsep Yang Sama Yang Bisa Jadi Masukkan Bisa Diterima Bisa Juga Dalam PKS Kali Ini Untuk Rumah Salfaren Dengan Tipikal Ala Western Ini Salah Satu Model Konsep Yang Bagus Disamping Rumah Elegan Yang Emang Khas Eropa Nah Karena Penambahan Kaca Jadi Bisa Salah Satu Alternatif Buat Kita Pengganti Jendela Yang Gitu Gitu Aja Yang Ala Asia Kebanyakan Pertama Masalah Depan Dulu Emang Karena Gue Belum Terbiasa Untuk Memakai Pekarangan Dengan Bahan Apa istilahnya Dari Luar Rumah Yang Rumput Liar Tapi Mungkin Kalau Kata Gue Gak Ada Masalah Itu Juga Salah Satu Menghemat Bahan Sehingga Salfaren Sendiri Bisa Memakai Bahan Yang Seharusnya Dari Clay Yang Biasa Kita Pakai Ke Model Lain Cuman Yang Kedua Gue Gak Tau Juga Ini Agak Sepele Penempatan Pohon Pohon Yang Dipakai Itu Memang Pohon Yang Rindang Apalagi Ini Cuman Masalahnya Pohon Yang Caya Gini Cocok Gak Cocok Sekali Lagi Pohon Rindang Itu Jangan Sampai Menutupi Rumah Kelihatan Yang Bagus Dari Luar Tapi Karena Ada Pohon Jadi Gak Kelihatan Pilih Bibit Yang Tidak Terlalu Rame Ini Kalau Gak Salah Apa Ya Pohon Beringin Gini Namanya Oh Mulberry Mulberry Termasuk Itu Gue Pengen Bacok Nih Pengen Gue Tebang Mulberry Ini Tebal Tebal Sekali Kurang Cocok Sama Rumah Yang Gini Kalau Gak Salah Gue Punya Ada Pipit Pohon Yang Oh Ya Ini Pakai Ironwood Atau Pakai Yang Coconut Tree Itu Cocok Oak Sapling Juga Gak Sebesar Mulberry Ya Pakai Palm Juga Bagus Pakai Yang Kecil Pine Juga Pine Itu Dia Rame Rimbun Pohonnya Keatas Intinya Itu Ya Kalau Misalnya Menempatkan Pohon Itu Juga Gak Usah Banyak Banyak Cukup Satu Aja Untuk Rumah Yang Kayak Gini Rumah Yang Bagian Sebelah Kiri Kayak Pohon Gak Usah Berikutnya Kayak Gini Pemilihan Atau Penggunaan Wilayah Kalau Gak Salah Jadi Selvarin Ini Kan Mentok Mentok Pagar Di Depan Belakangnya Gak Pake Sampai Sampai Depan Belakangnya Mentok Dinding Nah Ini Sebenarnya Gak Harus Sampai Ke Ujung Menyesuaikan Dengan Rumah Yang Ini Rumah Nggak Apa Lebih Sedikit Atau Puterin Pagarnya Nggak Apa Ini Soalnya Kesannya Kayak Ilalang Jadi Kesannya Kayak Rumput Liar Yang Itu Masalahnya Yang Bikin Gue Sampai Sekarang Masih Agak Belum Terima Itu Rumputnya Nggak Rapi Nggak Apa Tapi Di Persempit Aja Jadi Sampai Sampai Disinilah Nah Ini Baru Pasang Pagarnya Pepet Melengkung Sedikit Nggak Apa Ada Masalah Kalau Gue Si Agak Prefer Kayak Gitu Masuk Kedalam Penggunaan Warna Untuk Wallpaper Gue Oke Dominan Warna Biru Sama Putih Itu Nggak Ada Masalah Cuman Gue Nggak Tau Juga Apakah Ini Dari Bug Model Yang Gue Lihat Sekarang Atau Emang Dari Game Beberapa Wallpaper Yang Disini Nggak Ada Apa Ini Juga Atau Itu Juga Apa Yang Kalian Lihat Sekarang Itu Yang Gue Lihat Pakailah Wallpaper Elegant Jadi Jangan Di bawah Atau Kekurangan Bahan Coba Cari Bahannya Ini Pakai Wallpaper Jangan Putih Wallpaper Di bagian Luarnya Pakai Soalnya Rumahnya Atap Atap Bagus Modelnya Cuman Tau 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 Nggak Ada Wallpaper Sayang Terus Di bagian Sini Gue Nggak Ada Masalah Mungkin Ini Kayaknya Ngebak Gue Nggak Tau Juga Kasih Wallpaper Full Semuanya Kalau Bisa Wallpaper Elegan Semuanya Kalau Untuk Masalah Penempatan Bagian Phone Itu Nggak Masalah Kecuali Kalau Yang Tadi Perkakas Di Atas Itu Mau Gimana Lagi Tapi Itu Sebenarnya Bisa Dia Siasatin Disini Siasatin Disini Ini Kalau Nggak Salah Tipikal Rumah Kecil Gudang Ini Cocok Buat Jadi Gudang Tapi Masalahnya Ini Hanya Segini Modelnya Cuma Segini Atau Ada Bahan Atau Nggak Dibikin Letter L Letter L Jadi Tungkai Panjang L Yang Panjangnya Ini Yang Bawah Garis L Kecil Atau Kesana Sedikit Jadi Pagarnya Juga Digeser Nah Itu Dijadikan Gudang Masukin Lemari Yang Di Atas Tadi Yang Lantai 2 Kesini Nah Itu Bagus Ini Pagarnya Juga Nggak usah Sampai Ujung Cukup Sampai Yang Mentok Dinding Disini Aja Kalaupun Mau Nanti Dibikin Letter L Nah Dimakin Tambah Kurangin Lagi Aja Intinya Ini Bisa Bisa Dimanfaatin Buat Gudang Udah Bisa Jadi Alternatif Nih Ya Kayak Kalau Untuk Salvaren Dari Gue Kayak Nggak Ada Masalah Jadi Bagus Bagus Rumah Warnanya Bagus Oke Untuk Bagian Pekarangan Depan Doang Paling Sama Lantai Lantainya Kalau Bisa Itu Selaras Misalnya Kalau Kamar Apa Gitu Dapur Apa Gitu Kalau Gue Lihat Tadi Ada Yang Warnanya Masih Wallpaper Putih Terus Elegant Terus Beda Lagi Pake Cane Terus Beda Lagi Pake Itu Tadi Gue Lihat Gitu Hari Malam Tapi Sisanya Overall Oke Gue Suka Yang Bagian Atap Banyak Modelnya Banyak Ya Udah Hari Udah Gelap Pokoknya Gue Udah Kelihatan Untuk Salvaren Kayaknya Gue Gak Ada Banyak Komen Karena Konsepnya Bagus Unik Ya Kalau Secara Gue Dari Dari Gue Untuk Logic Approve Untuk Harmony Approve Fantasy Approve Oke Banget Art Approve 4 in 1 Approve Dari Gue Ini Buat Kalian Yang Bosen Model Eropa Gak Ada Salahnya Kalian Model Amerika Ya Dari Gue Nilainya 8,5 Dari 10 Mantap Thank you Salvaren Sudah Memberikan Alternatif Membuat Rumah Dengan Konsep Seperti Ini Semoga Kelihatan Walaupun Ngebak Kasian Banget Ya Jadi Kalau Kalian Kesini Berkunjung Minimal Mampir Lihat Model Rumahnya Dia Ya Tapi Dari Ucup Mungkin Segitu Dulu Kalau Untuk Review Kali Ini Terima Terima Kasih Sudah Nonton Sampai Habis Jangan Lupa Di Like Dan Share Jika Bermanfaat Subscribe Untuk Selalu Mendukung Yang Sudah Terima Kasih Banyak Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Ucup Pamit Dadah Sampai 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 Sampai